Milangkala Padepokan Pusaka Kalidasa Dalam rangka Milangkala Padepokan Pusaka Kalidasa, budaya Sunda yang digelar di Kampung Nyomplong RT 03 RW 11, Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Biasa tiap tahun dilaksanakan Milangkala di tiap paguron yang ada di Bandung Barat. Paguron yang diundang ada sekitar 10 paguron. Di luar kecamatan Cipatat juga mengirimkan pesilat-pesilat yang berprestasi. Antusias warga pun support diadakan acara tersebut, yaitu untuk memotivasi anak-anak muda zaman sekarang dalam melestarikan budaya Sunda. Acara Milangkala Padepokan Pusaka Kalidasa yang nggak biasanya semeriah mungkin, hingga dihadiri oleh Pormi Kabupaten Bandung Barat, dan juga dihadiri oleh Pemerintah Kecamatan Cipatat. Bahkan ada dari Pemerintah Desa, mulai dari RT RW setempat, hingga gelar acara ini sangat meriah. Bukan selamat bilang kalah kepada Paguron Pusaka Halia Dasar, dan Alhamdulillah pun buruk dan kecacilan menjadi warisan luhur yang harus dilaksanakan oleh seluruh generasi di Bandung Barat. Padapun rangkaian acara Milangkala Padepokan Pusaka Kalidasa, yaitu pemotongan tumpeng simbolis pancen gawe dan penyerahan SK kepengerusan dan penggantian sabuk. Berharap Ketua Padepokan Budi Santoso, karena Padepokan Pusaka Kalidasa masih ada kekurangan, seperti kurang tersedainya alat-alat kesenian yang akan diajukan kepada pemerintah. Semoga bisa men-support kekurangan tersebut, dan mudah-mudahan langkah selanjutnya supaya lebih maju, dan apa yang diinginkan semoga tercapai, Sarasa Sarasi Ngahiji. Selamat pagi, Sarasa Sarasi Ngahiji. Selamat pagi, Sarasa Sarasi Ngahiji. Tim Liputan Dodi dan Dodi Kotok Hadas TV